Intro Mahasiswi pengendara mobil yang menabrak ibu rumah tangga hingga tewas diduga kuat kendaraan mobil di bawah pengaruh narkoba dari hasil cek urin pengendara mobil positif konsumsi dua jenis narkoba dan minuman keras Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap mahasiswi pelaku penabrak maut seorang ibu pengendara sepeda motor yang terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara diketahui, wanita cantik pengendara mobil berinisial MP21 tahun di bawah pengaruh alkohol saat mengendarai mobil Berdasarkan hasil pengecekan urin terhadap wanita pengendara mobil yang ditetapkan tersangka diketahui juga tersangka positif mengkonsumsi dua jenis narkoba dan minuman keras Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol J.K. Rahmat Mustika mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, tersangka dan teman-temannya diduga mengkonsumsi narkoba di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Sudirman, Pekanbaru Kejadian lakal hantas ini dimulai daripada Saudari Marissa Putri pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 dihubungi oleh temannya Saudari Marissa atas nama ulangi, inisial T mengajak gabung karaoke di Sago KTV Hotel Setiba di sana sekitar pukul 01.00 sudah ada teman saya atas nama inisial O dan inisial T kemudian serang beberapa waktu yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir warna dan logonya tidak ingat menurut pengakuan daripada Saudari M kemudian Saudari M bersama dengan Saudari T dan Saudari O berada di KTV tersebut sampai dengan pukul 5 pagi kemudian selama di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis inek kemudian sekitar pukul 5 pagi Saudari Marissa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Rais warna biru ada di depan reka-reka sekalian dan terjadi lakal hantas di Jalan Langka hasil pengecekan urin dari Rumah Sakit Bayangkara atas nama Saudari M positif narkoba ampematamin dan metamitamin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka harus mendekam di balik Jurji Besi Mapol Resta Pekanbaru Ahad Laila Isnin melaporkan